Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyaruhkan putaran baru perundingan damai dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan memperingatkan konsekuensi global yang mengerikan jika itu gagal. Invasi Rusia ke Ukraina telah berlangsung selama 3 minggu terakhir. Beberapa putaran pembicaraan damai antara diplomat tingkat tinggi telah dilakukan, tapi gagal mencapai resolusi. Menurutnya, semua harus menggunakan format apapun, peluang apapun untuk kemungkinan negosiasi, termasuk kemungkinan berbicara dengan Putin secara langsung. Tetapi jika upaya ini gagal, itu berarti adalah Perang Dunia Ketiga, tegasnya. Pada Sabtu 19 Maret 2022, Presiden Ukraina merilis pernyataan video di Facebook, di mana dia juga memohon untuk segera melakukan pembicaraan dengan Rusia. Newsweek mewartakan, pada 13 Maret putaran keempat pembicaraan damai antara kedua negara telah berhenti, dengan kemungkinan dimulai kembali pada selasa 15 Maret 2022. Hanya dua hari sebelumnya, Putin mengklaim pada 11 Maret bahwa ada kemajuan positif dari pembicaraan damai. Namun demikian, militer Rusia terus membombardir Ukraina dan kota-kota utamanya. Pada selasa 15 Maret 2022, seorang penasihat senior Zelensky mengatakan kepada Financial Times, bahwa kesepakatan tentang rencana 15 poin antara Rusia dan Ukraina mulai terbentuk, tapi itu sepenuhnya terdiri dari tuntutan Rusia. Di antara poin-poin dalam daftar itu adalah bahwa Ukraina menarik kembali seruannya untuk bergabung dengan NATO, menyatakan netralitas. Termasuk yang terpenting bagi Rusia adalah agar negara tetangganya itu tidak pernah mengizinkan pangkalan militer atau senjata dari sekutu barat seperti Amerika Serikat ditempatkan di dalam perbatasannya. Saat berbicara dengan pembawa acara CNN, Zelensky mencatat bahwa keanggotaan NATO akan menjadi keuntungan yang signifikan bagi Ukraina dan mungkin membantu menghindari konflik dengan Rusia sama sekali, meskipun minggu lalu menyiratkan bahwa negaranya mungkin tidak akan pernah bergabung dengan organisasi tersebut.